Secara teknis persiapannya sudah sangat luar biasa, baik dari sisi keamanan, sisi logistik, terus juga pengaturan pergerakan manusianya, terus juga pesawat-pesawat yang semua-semua kan kepala negara itu datang membawa pesawat-pesawatnya sendiri, belum lagi juga banyak tokoh-tokoh internasional yang datang, mereka rata-rata membawa pesawat sendiri, pengaturan itu juga sangat baik. Dan juga saya melihat bahwa dari seluruh sisi tim diplomasi, baik dari tim ekonomi, tim diplomasi, keluar negeri, itu sudah sangat sigap menyiapkan materi, menyiapkan bahan. Kan side event ini ada ratusan ya, dari awal tahun, bahkan dari akhir tahun 2021 itu sudah banyak kegiatan-kegiatan dan ini semua sudah berjalan dengan baik, dan semua sudah membuatkan hasil yang sesuai dengan tujuan utama dari G20 ini. Nah memang yang tadi sempat di utara kenoleh Prof. Mahanto juga bahwa dunia ini sekarang kita sedang perlahan keluar dari pandemi, akan tetapi masuk ke suatu krisis baru, krisis keamanan yang terus berkecualap di Eropa Timur, lalu juga disusul dengan krisis pangan, krisis energi. Nah hal ini yang membuat berbagai macam ketidakstabilan dan juga ketidakpastian. Nah di sini peran Indonesia sudah sangat baik dan sangat penting. Dan syarfanya itu Pak Erlangga Hartato, Ben Buretno itu sangat sigap dan juga merespon segala macam isu-isu yang ada dan juga membuat konsep-konsep baru sehingga kita bisa mendorong akan ada kesepakatan-kesepakatan untuk bisa meredam segala macam konflik yang ada dan menjadikan forum G20 ini bukan hanya forum ekonomian, tapi juga bisa menjadi bahwa misi perdamaian. Permasalahan-permasalahan itu tentunya akan selalu muncul, selalu ada. Tapi bagaimana Indonesia selaku negara netral bisa meredam dan menenangkan semua pihak, sehingga kita bisa mencapai titik perdamaian. Baik, untuk Indonesia sendiri manfaat apa yang bisa kita ambil selain juga manfaat ekonomi yang sudah terasa di Bali? Ya manfaatnya itu sangat besar. Tentu kalau manfaat ekonomi terlihat secara fakta dan data bahwa triliunan uang yang masuk ke dalam Indonesia, ke dalam ekonomi Indonesia dan terasa di dalam masyarakat langsung. Dan juga ini kan menaikkan profil Indonesia, menaikkan citra Indonesia menjadi world global, top global player. Sehingga kita bisa selalu menjadi barometer untuk permasalahan-permasalahan konflik dunia. Indonesia bisa menjadi penengah dan ini juga menunjukkan bahwa kemimpinan Presiden Jokowi itu sangat mampu dan juga boleh memiliki tim-tim yang luar biasa dengan menunjuk syarpa yang handal untuk segera merespon segala macam permasalahan dan bisa membuat solusi akan segera macam konflik. Meskipun Putin tidak datang, tapi dia juga sudah mengirim perwakilannya begitu untuk hadir dalam acara KTJ20. Anda lihat seperti apa ini juga bisa menuntun konflik ini untuk bisa mencapai tujuan bersama untuk meredakan konflik geopolitik di Ukraina? Ya begini, sekarang ini walaupun kita sadari atau tidak sadari, kita terjadi polarisasi lagi dunia timur, barat, Amerika dengan seputunya, Rusia dengan hanya beberapa segelintir negara. Nah dan juga yang terjadi juga Rusia mendapatkan ribuan sanksi dari semua negara-negara khususnya dari Eropa Barat dan mereka membalasnya dengan menghentikan masukan supply sehingga ini juga membuat masyarakat Eropa Barat khususnya sengsara dengan harga energi yang mahal. Yang tadinya misalnya listrik bayarannya cuma sekitar 150 euro per bulan, tiba-tiba menandang menjadi 500 sampai dengan 600 euro per bulannya. Dan ini kan mendorong untuk menjadi inflasi. Inflasi ini juga akan mengganggu supply chain dan akan membuat hidup jadi lebih mahal dan lebih sulit bagi seluruh masyarakat global. Nah satu hal yang bisa kita dorong agar kita untuk meredam atau menenangkan, yaitu kita bisa meminta agar negara-negara Eropa untuk hentikan permusuhan terhadap Rusia ataupun juga kepada Putin untuk meredam kemarahan. Memang hal itu tadi seperti yang perkatakan, sepertinya sulit mencapai. Tapi ya kita sebagai presidensi wajib untuk mendorong hal tersebut. Karena dengan terus memperlama konflik, terus memperburuk, permasalahan, ini hanya akan memperpanjang kesulitan dan bahkan menyulitkan sebagian besar masyarakat di dunia. Nah tujuan utama daripada G20 ini dibentuk ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dunia itu mendapatkan akses kepada perekonomian, baik itu kepada sumber daya perekonomiannya itu sendiri, permodalan, pendidikan, dan lain-lain itu semua. Nah yang terjadi saat ini justru terjadi memblokade masyarakat-masyarakat dunia kepada kemajuan kesejahteraan ekonomi akibat daripada perang pertama kita sudah disengsarakan oleh pandemi, lalu dilanjut dengan perang, sehingga ini hanya akan memperburuk kehidupan banyak orang. Nah maka itu forum G20 ini akan menjadi moment untuk kembali menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan juga untuk mengwujudkan cita-cita daripada G20 ini dibentuk. Baik, Pak Dev sejauh ini sebelum kita memasuki puncak acara KTT G20, apakah Anda lihat seluruh rangkaian acara ini juga sudah sesuai dengan tujuan awal kita atau ada evaluasi tersendiri dari Anda? Saya melihat syarpanya ini Pak Erlang Harta perlu sikap untuk mengrespon segala macam permasalahan dan juga beliau itu dengan membuat gebrakan-gebrakan yang baik yang sesuai dengan arahan presiden dan presiden pun juga memahami kondisi global dunia dengan terus melakukan komunikasi bukan hanya dengan kepala negara, kepala pemerintahan, tapi juga tokoh-tokoh ekonomi dunia sehingga mereka semua itu bisa mau datang ke Bali. Kami yakinlah bahwa G20 ini akan sukses dan pasti akan mengharungkan nama Indonesia bukan hanya nama pribadi presiden, tapi nama bangsa Indonesia secara keseluruhan.